Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dari Junior Brandao Jatuh 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 Terbuka Jatuh Goal Jatuh Goal 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 Goal! 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 Semakin jauh lagi perembaya tertinggal, kita lihat pemirsa, kita lihat Dunia Levan. Kumpan yang sangat baik dan...BOOM.. Masuk itu bola. Angkat bola! Wuuuu goal! Balik, 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 balik Rissani Pemirsa. 1-1, kita lihat Yuki, tidak kopset Betul, memang posisinya sangat baik Tidak ada yang mengawal ya, begitu bebas Malik Risaldi Untuk menyambut kumpan yang begitu memanjakan Sendulan berbalas sendulan Kembali bagaimana sekarang skor berimbang Ya, no fun Oh sangat baik dan apa yang terjadi Goal! Sekali misalnya matu, ini akan mendudukan Satu-satu, ini dia Ada umpan panjang dari Novat yang masuk ke dalam kotak penalti Dan sebetulnya situasinya tidak berbahaya Angkat bola ke depan, baik sekali Koko Ari mencoba untuk bergerak penusuk Koko Ari masih meminangkan bola Oh, dunia, dan balik! Goal! Goal! Melakukannya dengan sangat baik Dan Malik Risaldi Menjadi eksekutor untuk membuat Madurai naik Unggul! Satu-satu, dua rumah PSM Makassar Ya, luar biasa ya Kita lihat bagaimana kegagalan juran penalti Dan melakukan blocking Dan tadi saya dalam posisi yang sangat tepat Untuk melakukan tap-in Pertahanan PSM Makassar Empat, lawan empat saat ini Dan berantau! Umpat! Kita lihat! Oh, syuting dari Lulinya! Lulinya! Menambah keunggulan bagi Madurai naik 2-0 Lantai tuan rumah PSM Makassar Ya, resiko yang harus diambil Lantai tuan rumah PSM ya Saat mereka mencoba menikahkan serangat Untuk tengok tuan Tapi ada transisi yang gagal Dan kita lihat posisi yang begitu gampang Sangat simpel Sangat tinggi dalam penyelesaian Junior berandau! Maduro Inetid Mampu Berkecil ketertinggalan dari Dewa Inetid Kencang tadi ke pojok Tanan ga lah Lulinya kali ini tidak melakukan kesalahan Dan akurat Oh, sepertinya mencetak gol lewat paha Semua gol yang sangat baik Kita lihat Dan arah bola di luar jangkauan Dari Julian Schwarzer Akhirnya pecah telur kali ini Setelah dari senyap bambang pertama Goal! 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 Tahan dari Madura Bola direct Langsung menuju ke depan Lari kali ini Berandau! Berandau! Goal! Counter pressing yang dilakukan oleh Madura United Berhasil kali ini Bagaimana dia berandau Bisa tinggal tenang Tinggal satu lawan satu dengan Maringa Saya pikir ini Keputusan yang harus diapresiasi ya Bagus sekali Proses terjadinya gol yang Sangat-sangat baik Dan sangat sempurna Sudah dilakukan Over Mahaya Dan Goal! Goal! Dan kali ini mampu Menyamakan pendudukan Sama-sama kita lihat Bo Ya Umpan Parpos yang sangat baik Dan Jaja melakukan cutback Di situ pun ada Malik Oh dengan ada skrimit Hampir ada skrimit Di situ Bola Mertiangan Keputusan yang ditunggu Jaja Sikat Goal! Kepada Dalberto Oh Dan eksekusi yang memang di luar jangkauan Meskipun aranya sudah tertebak dengan baik dari oleh Egaris Luar biasa skill yang diperlihatkan Jaja kali ini Dalberto kesempatan Dalberto Goal! 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 Jaberto Bello Dengan sangat baik itu Ya kuncinya disini Kemudian mereka Tunggu langsung Dabberto Finishing Yang sangat sempurna Dan kali ini Madurem itu tunggu 3-1 Atas Ya kontrol yang sangat baik Kevin, pertandingan pertama buat Gilberto dan juga gol pertama buah dari kesabaran dia. Oh berbahaya, berbahaya, masih bisa dihalau, oh Sisko Rivera, masuk lagi pengirsa. Oh, ini rasanya bisa memenangkan pertandingan ini, kita lihat. Oh, betul sekali ya, ini adalah miskomunikasi sebelumnya dan Bayuga terang mendapatkan ada Francisco di situ dan dia sangat tenang sekali, dia kontrol dulu, dia tidak melakukan langsung tendangan ke gawang, dia sangat tenang, ini dia, ini kita lihat kontrolnya, luar biasa, dia tenang sekali, dia anak-anak. Oh, saya jaga dia oleh Fedyar Wayu, salib Tuhariah sudah ada di sana, angkat ah! Sebuah sudulan tadi, dan kita lihat, sebuah tendangan akrobatif, Francisco Rivera. Tapi sayangnya memang, oh, bisa kan, kita lihat, gol! Ini dia momennya, betul. Ya memang ada slip di sana. Itu lepas dari tangkapan, kalau kita lihat sekelas tidak ada kontak antara Dalbertu dan juga Adi Satu. Pada Jajah, mampu menipu Marukawa, lambung bolanya, oh bahaya, dan gol! Kita lihat permainan bola pendek dari Jajah, kemudian melakukan umpan in swing yang sangat tepat, dan Dalbertu lolos dari kawalan dan mampu melakukan heading yang tidak mampu diselamatkan oleh Rizky Darmawan. Dua-dua, ini gol kedua dari Dalbertu.